Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia menyebut pandemi COVID-19 pada tahun lalu menyebabkan setidaknya satu toko retail tutup setiap harinya. Mayoritas toko-toko retail ini pilot karena tidak kuat membayar biaya operasional. Di sisi lain, pengusaha retail pun juga mengaku sulit memperoleh pinjaman perbankan. Padahal sektor perdagangan termasuk yang menyerap tenaga kerja hingga 2 juta orang, serta menjadi sektor kedua yang diharapkan tetap buka selain layanan kesehatan. Oleh karena itu, asosiasi berharap pemerintah mengajukan usaha perdagangan hilir yang masuk dalam sektor prioritas yang dapat memperoleh insentif pemerintah. Seperti di Bali ini, kami ada sekitar 2.000 anggota di 8 kabupaten, 1 kota Madia. Setiap hari, kalau kami menghitung di sisi asosiasi, hampir satu toko tutup setiap hari di seluruh Indonesia. Jadi termasuk diantaranya tentunya di Bali. Jadi kalau kita lihat 3 bulan ini, kita sudah ada 90 toko yang tutup, minimarket, supermarket, atau kelas hypermarket, wholesaler, ataupun juga depstore, maupun juga tenant. Terima kasih telah menonton!